Halo teman-teman semuanya, di video sebelumnya aku menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 13 jam dari Bekasi menggunakan bis Slipper Sinar Jaya. Berangkat dari Bekasi jam 4 sore dan subuh sekitar jam 5 pagi di tanggal 15 Agustus 2022, akhirnya aku tiba juga di Palembang. Kota dengan ikon jembatan Ampera ini sangat mudah diakses dengan berbagai moda transportasi dari berbagai kota, mulai dari pesawat, kereta api, dan juga bus. Banyak banget teman-teman PO bus yang akhir-akhir ini membuka rute ke Palembang. Hal ini bukan tanpa alasan sih, Palembang ini merupakan kota terbesar kedua di Pulau Sumatera dan merupakan kota terpadat ke-6 di Indonesia. Otomatis mobilitas masyarakat pun juga tinggi. Nah, salah satu tujuanku kesini, selain pengen nyobain Slipper Bus Sinar Jaya yang dari Jakarta ke Palembang itu, aku juga kangen banget di suasana bersantai di sekitaran jembatan Ampera. Melihat lalu-lalang kendaraan, LRT, dan kapal-kapal yang melintasi sungai Musi. Kalau nggak salah, aku terakhir kesini itu sekitar tahun 2020 deh. Iya, 2020. Pokoknya sebelum COVID itu merajalela di Indonesia. Setelah semua keinginanku ini terlaksana, selanjutnya aku mau melanjutkan perjalananku menuju ke Pulau Bangka. Ini merupakan salah satu misi pribadiku sih teman-teman untuk mengunjungi semua provinsi di Indonesia. Ya, mumpung ada di Palembang, sekalianlah aku main ke Pulau Bangka yang ada di provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pagi-pagi sekitar jam setengah enam, ini sebetulnya masih ngantuk ini. Aku dan adekku bergegas menuju ke kantor Cabang Damri yang ada di kilometer sembilan di Palembang. Jadi rutenya itu kalau mau ke Pulau Bangka tuh gini teman-teman. Kita kudu ke pelabuhan Tanjung Api-Api dulu yang jaraknya itu agak jauh sih. Kurang lebih sekitar dua jam perjalanan dari Palembang kota. Satu-satunya moda transportasi dengan bus besar ya cuman bus milik negara ini yaitu Damri. Dari Palembang menuju ke pelabuhan Tanjung Api-Api. Ini sebenarnya muepet banget sih teman-teman soalnya bus berangkat sekitar jam 6 tepat dari kantor Cabang. Dan bener saja aku dateng bus sudah persiapan jalan nih teman-teman. Jadi agak sedikit panik sih. Langsung aku beli tiket dan naik langsung ke bus. Kondisi kala itu penuh banget. Karena kalau bis pagi itu menjadi favorit warga yang akan berpergian ke Pulau Bangka. Lah ini loh aku dan adikku sampai duduk di kandang macan alias tempat istirahatnya keruduk paling belakang. Tapi gak apa-apa lah yang penting bisa keangkut. Let's go! Kita menuju ke pelabuhan Tanjung Api-Api bersama P.O. Damri. Setelah kurang lebih 45 menit disini berjalan. Ini berhenti di tengah-tengah antara Palembang dengan pelabuhan Tanjung Api-Api. Ini di agennya Damri teman-teman. Disini penumpang yang belum sarapan dipersilahkan untuk sarapan dulu sebelum nanti akan naik ke kapal. Tadi tuh aku terlalu mepet ya. Jadinya gak bisa dapet depan. Ini dapet yang paling belakang. Tapi nanti abis ini kita coba deh. Semoga sebenernya aku bisa duduk di sampingnya driver teman-teman. Ini pake bis yang legend banget. Ini adalah satu-satunya angkutan dari Palembang ke pelabuhan Tanjung Api-Api yang menggunakan bis besar. Kalau pagi itu walaupun ini gak weekend, pasti rame banget. Karena pagi itu banyak orang yang mau menyebrang dari Palembang menuju ke Bangka. Pia pelabuhan Tanjung Api-Api teman-teman. Dan ini ada papan tulisan agen masaran Perum Damri teman-teman. Itu udah lama banget nih. Melayani tujuan Palembang, Jakarta, Bekasi, Kalidres, Kemayoran, Tasik, Bandung, ke Jawa Timur juga ada nih. Mau ke Jawa Timur ya. Mungkin dioper-oper ya. Dari sini ke Palembang, Palembang lagi ke Jakarta kah? Atau ke Lampung, Lampung ke Jakarta dan sebagainya gitu. Nyambung-nyambung gitu. Ini dia nih armada yang dipake lintas Palembang ke Tanjung Api-Api. Dilihat dari bodinya sih ini legend banget ya. Udah sekitar belasan tahun lah. Ini bodinya nukleus tiga dari karoseri Laksana. Dan sasisnya sudah pasti kalau Damri pasti pake Mercedes-Benz. Cuman ini mersinya agak lain teman-teman. Ini pake mersi OH-1518 XPC atau experimental bus sasis. Dan hanya ada 4 silinder di mesinnya. Di sini ada tambahan penumpang nih teman-teman. Ini bener-bener angkutan paling ekonomis dengan tarif Rp40.000 aja. Dari Palembang menuju ke Lampungan Tanjung Api-Api. Ini pake armada legend dengan bodi nukleus yang masih original kayak gini teman-teman. Tadi aku udah izin sama bapak drivernya nih. Bapak drivernya baik banget. Aku diizinin untuk duduk di sebelah sini. Katanya mau ditunjukin jalan-jalanan yang ada di sekitar sini teman-teman. Just banget ini. Ini bukan berbunuh banget. Ini jemput ya tadi. KTM jemput. Kak, ikut pak. Oh, sudah aja? Sudah. Wih, justruan. Bikin, pak. Ini ini, pak. Jangan dimarahin. Di Jawa udah juara, pak. Bukulnya mewah. Makanya gak payuh ini main patura, pak. Gendak payuh. Bapak ini lo ke atas. Bapak sini Jawa atau, pak, juga? Kediri, pak. Kediri-kelitar. Kediri? Iya. Nah, aku belitar loh, pak. Iya, aku sini ada 0, kandang. Walah. Tunggok kuda, pak. Walah. Udah lama di sini, pak? Ya, Alhamdulillah. Kalau di Dublin-nya, bawa Dublin-nya awal 2000. Awal 2000. Tapi kesininya udah... Udah dari kecil, pak. Oh, dari kecil. Wah, gak nyangka. Pak, eh. Dari-dari mau ke diri. Tunggok kuda, pak. Iya. Di Lampung, Damri Lampung? Iya, pak. Damri Lampung awal 2000. Oh. Damri Lampung itu yang ngeteme di Tasion Tanjung Karang itu? Iya, Tanjung Karang tadi. Tanjung Karang-Gamber ada yang Royal, ada yang yang itu ya? Dari Lampung dari tahun 1991. 1991? Masih mobil mesin depan, masih cantuk. Legend-legendnya. Iya. Ini berarti jalan cuma satu aja, pak. Ini, pak. Lurus gitu aja dari tadi, pak. Iya. Iya. Di kawasan, di kawasan industri, pak. Iya. Di kawasan industri, pak. Kawasan? Industri. Oh, industri di sini? Iya. Rencana, nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Dari Palembang ke Tanjung Api-Api, cuma ada berapa unit, pak? Lima, pak. Kita disiapin lima. Disiapin lima? Iya. Seperti ini semua ya? Iya. Ya, kawasan ini semua. Proses? Iya, sama. Proses-mosesnya juga sama-sama. Tadi tahun Darumat, tahun Tanjungan, apa-apa itu pasangan pakai tayu. Oh, mobil biru. Oh, iya, iya, iya. Kalau pagi pasti ruangnya gini, pak, ya? Iya. Pokoknya ini yang ada bu pagi, pak, sih. Hahaha. Paling dua aja, pak. Iya, iya, iya. Paling pagi jam enam. Sembilan. Sebelas. Jam dua. Itu semua jam-jam kejar-kejar kapal, ya? Pasti jamnya kapal, ya, pak, ya? Oh, iya. Oh, iya. Kalau pak di sini, ini sudah nge-kejar. Kejar-kejar. Paling pangin. Berarti kalau anu ngejar kapal juga kenceng juga, pak, ya? Iya, pak, ya. Karena agak-agak, ya. Hahaha. Hahaha. Wah, alah. Wah, alah. Kalau yang nge-kejar ini sekarang, pak, berapa jam? Sembilan jam sebelas. Jam sebelas banget, pak. Jam sebelas sama sebelas? Iya, maksudnya sebelah jam waktunya. Oh, kapalnya jam sebelas. Jam sebelas. Ya jam sebelas, kapal jam satu. Oh, iya, 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 iya. Eh, tengah-tengah. Kalau sudah masuk tinggal, panggungan kacang-kacang-kacang. Apalagi. Apalagi. Sini itu industri apa, pak? Kayaknya, pak. Di pasukan TNN aja, bacanya pindah sini sempat. Masukin aja udah ada yang di sini, di sini, pak. Di sini ya? Iya. Kayaknya tananya masih luapang banget, pak, ya. Iya. Nah, sekarang kan udah ratusan juta nih pindah, pak. Di sini? Iya, iya. Dulu dikasih, nggak? Udah ada wacana kawasan industri, soalnya. Gak, gak mulai, pak. Gak masuk lagi. Ini sedap. Pindah sini. Ini sedap udah pindah sini. Mungkin juga deket sama pelaguan, ya, pak? Iya. Kapal pesawin, kapal biasa juga. Kalau kapal pesawin, di sini jatuhnya pete. Oh, udah masuk pete. Kalau kelapa biasa yang di ekspor itu dari warga-warga gitu juga? Di tanah raja. Oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Di sini tuh banyak, oh iya, nih. Ini, pak, ya? Iya. Banyak banget kelapa. Jadi daerah sini tuh penghasil kelapa. Salah satu penghasil kelapa yang di ekspor ke luar negeri atau memenuhi kebutuhan di Jawa, teman-teman. Pak, dari tadi aku liat banyak banget jembatan-jembatan gini, ya, pak? Iya, pak. Banyak jembatan di sini. Oh, tinggi-tinggi jembatan. Tinggi-tinggi jembatan? Banyak sungai? Apa, oh iya, kapalnya sawit, ya? Lain kapal-kapal gini, ya, sawitnya? Ini PT Kapnel, pak. PT? Sawit. Oh, PT sawitnya ini. Ada tulisan Jakarta Palembang. Ini pernah jalan Jakarta Palembang atau, pak? Siap. Jogja. Jogja Palembang. Oh. Sekarang masih aktif rutenya? Rutenya ini masih aktif. Tapi mobil yang udah ada, tetap mobil yang udah 15 bulan. Oh, tak pikir... Tak pikir Palembang itu cuma sampai Lampung, tuh. Iya, pak. Ada yang di Jogja, gitu. Jogja, Palembang. Iya. Tarifnya berapa, pak? Tarifnya berapa, pak? Tarifnya berapa, pak? Tarifnya berapa, pak? 4,5. 4,5, ya? Pakai emersi yang 15,26? 15,26. Legasi ini. Legasi, oh. Iya. Artinya apa, yang ex-bandara itu, bukan? Iya. Kalau SMT cuma satu. Jakarta, Jogja, Palembang ternyata. Itu keberangkatannya setiap hari atau seminggu? Setiap kali itu? Senin, Kamis. Minggu, Senin, Kamis dari sini? Iya. Oh. Itu juga penumpangnya banyak, pak? Barang. Wih. Startnya juga KM9 tadi, ya? Wah. Baru dicoba nih, teman-teman. Jogja, Palembang, naik Dabri. Pasar Slitiga. Pasar Slitiga. Pasar Slitiga. Slitiga? Kita baru saja melewati pemukiman padat. Pasar Slitiga. Ini adalah Pasar Slitiga. Pasar Slitiga. Kelinggau? Kelinggau. Ohh. Pelabuhan laut tanjung api-api, kita belok kiri. ini jalannya disini rusak tapi ini udah mulai diperbaiki tuh teman-teman lihat tapi perbaikannya bertahap gak bisa langsung kalau langsung ya lumpuh ini jalanan kalau lurus desa wisata kampung nelayan kita belok kiri perusahaan sawit kapal oh kapal oh iya 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 ini berarti dulu sebelum ini dibangun kayak gini semua Pak asfalt tapi gampang hancur di tinggiin ya biar gak gampang rusak nyangkut nih batunya pinggirin batu dulu temen-temen karena bakal nyangkut pinggirin batu dulu oke oke siap ini ada damer yang lanjut ke pangkalpina gak Pak Pak pangkalpina gak ada ya yang dari sini yang gak yang dari pelabuhan di sana muntok ada ya apa bis kecil oh hai is oh yang bis gede gak ada ya kalau pangkal pinang itu udah masuknya bang arah bangka tengah Pak ya iya in mengeruknya dalam banget Pak yuk ke bawahnya satu meternya di atas lagi ini talangnya atau tanah rawa Pak Oh tanah gambut gampang ambles gitu ya makanya dicor sedalem ini biar nggak ambles-ambles tapi udah lumayanlah temen-temen udah mulai diperbaiki jalannya ini kiri-kanan nih kebun sawit nih ini sempat itu Palembang dan Tanjung ngabepi 4 jam Palembang dan Tanjung ngabepi 4 jam mbak ini aja kan jalan-jalan oh tapi udah diperbaiki lumayanlah ini saya masih akap ya masih akap iya masih akap di subja subja pelabuhan penyebrangan ini ada penyebrangan sama pelabuhan lautnya apa itu mbak ini yang ini yang ini itu Pertamina oh itu Pertamina angkutan barang mbak dia BBM kita ke arah pelabuhan yang kesana pelabuhan untuk penumpang pelabuhan penyebrangan Tanjung ngapi-ngapi nah ini teman-teman kita udah memasuki pelabuhan Tanjung ngapi-ngapi disini gerbangnya ini selamat menikmati kita sampai sini pak oh gak boleh Kiranya diantar di pinggir laut Kalau boleh diantar ya Oh pentok sini Pak ya Silahkan pastikan barangnya gak ketinggalan Dantikan dibantu papernya, gurunya Silahkan nunggu di depan ya Setelah perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam Dari kilometer 9 di Palembang Akhirnya tiba juga di Pelabuhan Tanjung Api-Api Ini teman-teman Dan ini adalah port untuk penyeberangan menuju ke Pulau Bangka Jadi ruang orang yang ingin pepergian ke Pulau Bangka Terutama di pagi hari ya Jadi tuh aku dapetnya tuh belakangan Dapet kursi belakang Tapi Alhamdulillah krunya baik banget Ramah, orang kediri lagi Tonggo kuto Akhirnya bisa ngobrol di depan Asik deh ini perjalanan Dan kita akan lanjut menuju ke Pulau Bangka naik kapal Tapi gak tau ada kapal apa ya Ini kalau semisalkan barangnya banyak Sudah disamperin nih sama yang bawa kendaraan roda 3 lagi ini teman-teman Soalnya dari sini ke Pelabuannya tuh Ke Dermagaya masih cukup jauh sih Dan ini adalah suasana dari Pelabuhan Tanjung Api-Api Disini tuh masih kayak hutan gitu teman-teman ya Jadi banyak banget monyet Nah itu lihat tuh Udah sekilas kayak Taman Nasional Baluran kalau di Jawa Disini ada truk-truk terus ada monyet buahnya gini Keren Nah ini teman-teman gedung keberangkatan atau berarti terminal keberangkatannya Pelabuhan Tanjung Api-Api Seperti ini Ini ada hiasan-hiasan merah putih ini ya Ini kan lagi tanggal 17 Agus Sekarang tanggal 16 ya Berarti besok ya Besok nih 17-an Makanya rame banget disini Meriah Disini banyak warung-warung Terus aku masih belum menemukan dimana ini Kalau mau beli tiketnya nih Nanti Radim tukunnya tiketnya nanti Gimana ya Kayaknya disana gak ada deh Apa disana ya mungkin ya Ketika bis datang tadi Di sisi sana kayaknya ada Kalau mau beli tiket ke arah Pulau Bangka Kita kembali di jalur bisnya tadi teman-teman Itu bisnya parkir Menghadap ke arah sebaliknya lagi nih Arah kembali Bis itu berangkatnya itu ketika ada kapal sandar Jadi fleksibel bisa kapalnya sandar Satu jam lagi Nunggu penumpang ke arah sini Bis ini resten bay Nanti akan membawa penumpang ke kota Palembang Seperti itu teman-teman Jadi jadwalnya itu Kalau yang dari sini menyesuaikan dengan sandarnya kapal Kalau yang dari Palembang itu ada jadwalnya Seperti jam 6, 9, 11, sampai jam 1 siang Ada 4 kali jam keberangkatan Dan di sini Ini kalau mau beli tiketnya di sini teman-teman Loket penumpang dan kendaraan roda 2 Dan ini adalah daftar tiket penyeberangan lintas Tanjung APAP Tanjung Kalian Yang ada di Kabupaten Bangka Barat Untuk penumpang dewasa Itu harga tiketnya 47.000 rupiah Terus untuk kendaraan bisa dibaca sendiri tuh teman-teman Mulai dari sepeda 60.000 Motor 112.000 Dan yang paling mahal Adalah truk ini Dengan panjang Api dari 12 meter 3.700.000 Aku memutuskan untuk naik kapal yang berikutnya teman-teman Aku pengen lihat kapalnya ini Berangkat gitu loh Di kiri kanan ini Kayak hutan dem ya? Ya hutan Kayak hutan Terus dibawa masuk ke sana Kan juga bingung kita nanti Pelabuannya tuh kayak gimana Setelah itu kita akan Naik kapal yang selanjutnya aja Nah ini kita udah Mulai kelihatan kapal-kapalnya tuh teman-teman Dan itu dermaganya mulai kelihatan Eh dim Nah ini Oh iya disini tuh katanya Juga ada buaya teman-teman Buaya-buaya yang Di sekitaran sini tuh Apalagi pas surut gini Biasanya kelihatan buayanya Dan informasi aja ya Ini masih Sungai loh Ini sungai musih Ini bukan Laut-lautnya masih kurang lebih 1-2 jam lagi Kesana Kita lihat Dari sini aja ya Mungkin ya Atau maju aja deh Sebelah sana kayaknya bisa Lihat kapal ini Lepas sandar Gue dek boyo Ini kebun binatang enaknya Ini temat liar Temat liar Ini namanya Dharma Kosala Dia punya jatuh keberangkatan Jam 9 Dan ini mau ditutup tuh Mau ditutup gerbangnya Oh lagi nunggu satu penumpang tuh Dibantu sama Petugasnya tuh Wah ini diajak Malah diajak Lihat lebih deket ya teman-teman Wah Baik banget nih petugasnya Hehehe Sekitar Pada jam 9 pagi, KMP Dharma Kosala yang mengisi jam penyeberangan kala itu berangkat dari Pelabuhan Tanjung Api-Api Menuju ke Pelabuhan Tanjung Kalia yang ada di Kecamatan Muntok di Pulau Bangka Salah satu tujuanku ngambil jam penyeberangan selanjutnya di jam 11 Ya biar bisa dapet footage keberangkatan kapal jam 9 ini Penyeberangan ini memakan waktu kurang lebih 4-5 jam pelayaran tergantung gelombang lautan Dan kapal ini posisinya masih ada di sungai loh Sekitar 1,5 jaman kapal ini akan menyusuri muara sungai Musi Dan sisa waktu selanjutnya sudah masuk di Selat Bangka teman-teman Untuk layanan penyeberangan ini setiap harinya ada 9 kali trip Mulai jam 7 pagi hingga jam 11 malam Nah kalau dari Palembang buat kejar kapal jam pertama tuh kayaknya gak keburu ya teman-teman Makanya jam 9 ini merupakan jam favorit untuk nyeberang ke Pulau Bangka Dan pastinya rame banget Karena di jam 6 pagi itu ada angkatan bus Damri dari Palembang menuju ke Pelabuhan Tanjung Api-Api Dan inilah teman-teman view Pelabuhan Tanjung Api-Api dari atas Berada di pinggiran sungai dekat muara sungai Musi Kalau pas surut kayak gini kelihatan banget ya jarak daratan sama Dermaga itu dekat banget Kalau pas lihat kapalnya sandar tuh ngeri-ngeri sedep ya takut kandas gitu loh teman-teman Untuk saat ini hanya tersedia satu Dermaga yang melayani penyeberangan Tanjung Api-Api menuju ke Tanjung Kelian Dermaga satunya masih OTW proses dibangun Tapi kalau aku lihat itu kayak semacam stuck ya pembangunannya Gak tau juga sih Apa karena ini ada perubahan rencana pemindahan kawasan ekonomi khusus dari Tanjung Api-Api dari Tanjung Carat ya Sehingga pembangunan Pelabuhan ini sedikit terhambat Ya gak tau juga sih teman-teman Kalau ada yang tau bisa komen di bawah ini ya Oke teman-teman ini udah mau jam 11 aku ikut kapal selanjutnya nih Kapal apa tuh KMP Belanak menuju ke Pulau Bangka Nah di Bangka tuh banyak tempat wisata yang posisinya tuh deket sama labuan teman-teman Makanya aku coba mau kesana juga Kita langsung aja masuk ke dalam kapal KMP Belanak Ini kayaknya punyanya SDP nih teman-teman Nah ini Ini lautnya ini Ini bukan laut ini sungai warna coklat gini teman-teman Kebanyakan truk-truk logistik sih Untuk menyuplai logistik di Pulau Bangka Di parkir ke perangkatan jam 11 Aku beli tiket ini harganya 47 ribu teman-teman Ini mau jam 12 Itu ram door bagian belakang atau tempat masuknya kendaraan Sudah mulai ditutup teman-teman Kita akan meninggalkan pelabuhan Tanjung Api-Api Maksimal 3,75 Berarti bis HD itu bisa masuk karena bis HD itu 3,6 Terus bis HD 3,7 bisa masuk sini Tapi kalau SHD gak bisa ya kan SHD 3,9 Itu press banget tuh Atau sebetulnya bisa sih SHD Cuma nanti kenain itu loh Itu loh kayak Sistem kebakarannya itu loh Medem kebakarannya Masih ada yang mau naik teman-teman Jadi diturunin lagi Setengah 12 Tepat ini Tali yang dikaitkan pada dermaga Sudah dilepas teman-teman Persiapan kapal Berlayar Sampai jumpa Kalau dihitung-hitung Perjalanan dari Palembang Ke Pulau Bangka ini Gak sampai 100 ribu ya Tiket Damri harganya 40 ribu Ditambah tiket kapal Perorangan itu tiketnya 47 ribu Jadi totalnya 87 ribu rupiah teman-teman Lumayan terjangkau ya Nah teman-teman kita coba ke Ini ya kelas bisnis ya Tadi aku tanya-tanya Ternyata gak ada biaya tambahan Jadi sama aja dari disini Yang disini dan disini tuh Yang ada AC-nya Jadi kita masuk ya Dan disini tuh dingin banget Karena ada AC-nya gini Nah kita disini teman-teman Tempatnya nih Ada tempat kosong Malah banyak yang kosong disini Malah banyak yang kosong disini Orang-orang udah milih yang di Apa Di luar yang berangin gitu Disini tempatnya ber-AC Terus bisa lihat nih Depan nih Langsung lihat view depannya gini Juara banget nih Terus ini ada tempat untuk naruh Apa Di luar yang merokok Oh di luar yang merokok mungkin ya Oh iya iya Jadi Orang-orang paling milih merokok ini ya Terus ini ada tempat untuk Naruh barang disini Ada charger Wah cocok banget lagi Perjalanan kurang lebih selama 5 jam Disini Ini udah sekitar jam 3 lebih dikit Kita udah mau merapat di Pelabuhan Tanjung Kalian Di Kecamatan Muntok Kebupaten Bangka Barat Itu udah kelihatan tuh merju suarnya tuh Nah itu Deket banget kan sama pelabuhan Ini pelabuhannya Itu pantai yang ada merju suarnya Namanya pantai apa loh Pak Pantai Tanjung Kalian Akhirnya tiba juga nih Di Pelabuhan Tanjung Kalian Di Kabupaten Bangka Barat Nah ini yang Kas dari Pelabuhan Tanjung Kalian ini Itu Di dari sini tuh udah bisa Lihat merju suarnya tuh Iconnya Bangka Barat Teman-teman Dan Kalau di liatah Itu tinggal jalan Sipu Mungkin Dari sini ya Dari tempatku sini Mungkin dari kesitu Mungkin cuma 100 atau 200 meter aja Kita bisa langsung menjangkau Merju suarnya Di teman-teman Karena ini kita langsung aja Turun Langsung menuju ke sana Alhamdulillah teman-teman Ini kita Secara resmi Mengijakan kaki Di Pulau Bangka Sampai disini dulu teman-teman Video perjalanan Menuju ke Pulau Bangka Dan sekarang udah tiba Di tempat tujuan Di video selanjutnya Aku akan eksplor tempat wisata Yang ada di sekitaran Pelabuhan Tanjung Kalian ini Teman-teman Untuk itu Jangan lupa subscribe channel ini Terima kasih Buat teman-teman Yang udah nonton video ini Sampai selesai Tonton juga Video-video saya Yang lainnya Dan Apabila bermanfaat Bisa kalian share Ke teman atau Kesaudara Jangan lupa subscribe Dan aktifkan Lonceng pemberitahuan Terima kasih Sampai jumpa